Membangin... Ini dia yang ditunggu-tunggu, ini yang ditunggu-tunggu, ini yang ditunggu-tunggu, ini dia... Burka Fashion Show! Banyak sekali model-model yang akan jalan-jalan, yang keren-keren, yang cantik-cantik. Betul, kalau kayak gitu, karena ini bukan acara abal-abal, ini acara yang dinanti oleh semuanya, kita panggilkan juri papan atas Indonesia. Dan juga model-model papan atas Indonesia! Ini dia, Luna Maya! Luar biasa, tepuk tangan Sugeng! Lu gak tau nama dia, Luna Maya Sugeng! Silahkan duduk, Dewan Juri! Kira-kira penilaian Dewan Juri yang akan bisa memenangkan Vecensio ini kayak apa? Sebagai juri, silahkan juri! Juri! Bukan juri! Juri itu apa setan? Karena dia sudah menghantui hidup aku! Jess, besok bintang tangunya pembalap mobil dong Jess! Apa sih lu? Emang dari kemarin siapa bintang tangunya? Kemarin Kalina! Kemarin Kalina sama Vicky Presid sama pacar yang baru. Pacar yang baru. Yang pertama Nagita, pas Nagita gua gak berkutik yang bisa dibikin. Nagita kapan lagi datang? Nagita belum, belum. Belum lagi, belum lagi. Kamu tetep aja Nagita. Jangan, jangan. Dia lebih bagus ngurus anak di rumah. Jangan syuting-syuting. Syuting sesekali aja. Dia kalau syuting ada Nagita lu kayak orang asma dium. Kan gua bintang tamu ceritanya kemarin. Tapi Nagita tuh sayang sama kamu. Kalau kamu sayang gak sih sama? Aku sayang sama kamu, tapi kamu sayang sama yang lain. Siapa sih Vicky jelasin dong? Enggak, kata Luna kamu sayang sama yang lain. Siapa sih Vicky jelasin dong? Bukan? Enggak tau? Siapa sih? Aku enggak tau loh. Aku enggak tau apa-apa loh. Masa kamu enggak tau apa-apa? Aku enggak tau? Aku pura-pura enggak tau aja. Masa sih enggak tau? Ini acara, maaf ini acara fashion show bukan acara brownies. Jadi tidak gosip ya. Ini kan fashion show. Kenapa yang lu inget bro? Di brownies emang ada siapa sih? Di brownies emang ada siapa sih? Ada gue. Ada gue. Ada gue. Maksudnya tipenya tuh. Maksud gue. Ini kan. Maksud gue. Ini kan lagi segmen catwalk. Bukan. Tapi kan kalau talk show banyak ya. Oh Penny Rose. Karena itu khasar yang Penny Rose. Penny Rose. Aku cuma bingung. Di antara semua talk show yang ada di TransTV kenapa ingetnya brownies aja. Karena kan brownies bagus Reti. Enggak tau. Ampin. Luar biasa ya. Tapi ini mumpung pesertanya belum dateng. Kita boleh tanya sama juri gak sih? Oke. Mau tanya apa? Ini sejujurnya Luna Maya udah move on belum dari Ariel? Belom. Belom. Ya. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Udah move on belum dari Ariel? Udah dong. Udah. Masa. Eh sebentar. Kamu udah move on belum. Eh kamu udah move on belum. Ya. Aku udah move on. Ya. Aku yang bingung untuk kamu. Kamu jalan di atas catwalk bisa. Jalan ngelupain mantan gak bisa-bisa. Kenapa gue bilang lu gak bisa move on? Iya. Kenapa? Kita punya tayangan kebersamaan Luna dan Ariel. Coba kita lihat. Ini dia. Wah wah wah. Katanya ada yang lagi kepikiran nih. Gara-gara kemarin ketemu dan foto bareng sama alumni hati. Hmm kok bisa sih? Bener gak sih kalau alumni yang satu itu bikin kepikiran terus? Bahkan Mbak Luna ini sampai menjiwai banget loh kalau lagi nyanyi lagunya dari si alumni hati itu. Wow. Iya kan? Ingat gak sih sebutan sayangnya zaman dulu? Nggak. Engat. Aku ingetin ya. Kamu apa? Louis dan Mui. Iya. Ngedalt. Louis alamu. Ah. Oh namanya Louis dan Mui. Oh iya iya iya. Louis dan Mui. Jadi kalau Louis. Lui itu panggilan siapa ke siapa? Louis. Jadi yang itu panggilnya Louis. Ariel. Iya. Ariel ke Luna Louis. Dia panggilnya Mui. Iya. Kenapa bini gue panggil muak ya? Ngerti gak? Kalau ke gue gitu kali ya. Emang panggilannya apa? Kalau kan Pabse, Memse. Pabse, Memse. Tahun pertama nikah ya. Kenapa ditegasin pake tahun pertamanya nikah? Iya kan tiap tahun beri-beri panggilan sayangnya. Apa gimana sih lu? Masih. 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 Kalau yang lain? Sayang aja. Oh sayang rata ya? Enggak maksudnya ke gigi sekarang. Sayang lah. Istri gue. Istri. 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 Istri sekarang satu. Sekarang satu ya. Satu. Sekarang. Ya emang. Ini sih. Apa ya? Ya. Gue gak ngerti dia mau dia deh. Yang ngomong dia ngapain pandangan lu ke gue sih? Gue gak ngomong. Ini segmentasi jadi model. Oke. Sekarang ini ya. Tidak hanya satu dewan jurinya tapi ada satu lagi. Oh siapa? Gak perlu menurut gue. Dia udah jadi super model nomor satu di Indonesia. Gak bisa. Tidak perlu lagi. Karena ini juri aku nanti-nanti. Siapa? Dan dinanti oleh para ibu-ibu di rumah. Wow. Dan dia ini juga mantan model ya. Mantan model? Dia nomor satu. Nomor satu? Nomor satu dia. Wajahnya sampai sekarang masih kayak ABG. Kalau lu kan makin tua dia makin muda. Ya. Ini dia. Ariwi Bowo. Oh oh. Oh ini dia. Ada siapa? Ada siapa sih? Lu siapa sih? Ga ada siapa sih? Gara Sini lu. Lu ketemu Ari Lo. selalu yang gitu kalau jantan kan gitu kan jantan begitu dengar ya kita jantan apa apa kita jantan gimana kita jantan coba kalau kita jantan kita jantan kita jantan oke 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 sekarang ini dewan juri kita kedatangan kontestan yang memang ini adalah kontestan yang kita saring dari 2000 yang daftar ya hanya mereka yang bertahan oke karena ini pemilihan bukan lewat SMS bukan lewat Instagram tapi pemilihannya lewat cap cipcuk modalnya jadi udah terpilih oke jadi kita harus nilai ya kita jadi juri betul oke siap dan dari 10 finalis 8 dimakan harimau cuma dia 2 yang gak dimakan harimau oke oke artinya dia ini yang paling tangguh paling tangguh paling tangguh dan selamat dari berbagai rintangan ya betul oke oke paham paham langsung kita panggil ini dia kontestan yang pertama mataham bapak bapak selamat menikmati 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 Siapa yang pertama itu siapa siapa namanya Gunung Pertama Makun Oke pertanyaan berikutnya Oke pertanyaan berikutnya adalah dangdut merupakan musik asli Indonesia nah ini adalah pertanyaan yang sangat gampang banyak sekali penyanyi dangdut berprestasi berapa banyak huruf O dalam lirik lagu gejolak asmara maju-maju maju dulu maju-maju-maju jawab sebut nama dulu nama saya dari ini saya akan menjawab nama saya Nasar Sungka dari Cilengi ya bagus tadi pertanyaannya adalah berapa huruf O dari lagu gejolak asmara ya Yes mohon maaf saya juga nggak ngitungin salah kurang ajar tapi jujur tapi jujur jawabannya gampang dong berapa banyak huruf O kan kamu urusnya sebagai yang itu nggak ada huruf O ayai-ayai nggak ada hoi-hoi nggak ada huruf O sekarang saya tanya itu lagu siapa? itu lagu siapa? lagu penyanyinya tau apa sih ada apa enggak? eh masu siapa lagunya? lagu siapa tuh? enggak tahu? enggak tahu? oh masa? iya tapi kan disitu nggak ada huruf O sejak jumpa dia sobat bagus di suatu pesta apa yang kurasa hatiku nggak sojok jombong siapa yaa jadi jawabannya itu adalah tidak ada Harusnya emang udah tidak ada. Iya kan saya jawabnya improvise. Ini saya pernah gak? Gak pernah saya pulang nih. Ini parah nih, emang kasih pertanyaan yang bener. Ini yang bener dong nih, edisinya juga nih. Enggak sama kita dong sebagai duit. Gak boleh kayak gitu dong. Masa pemilihan model tadi nangisasi kan su? Di pusu lah ini. Ustaz nih, kalo jalan nih war lu mesti contohin war. Ininya wasin, ininya war. Contohin war-war. Dari sini war. Ya bener. Soalnya tadi kan pak Ustaz takut kepleset kan. Jalan yang mana? Udah selesai. Udah, kita pulang. Dan pemenangnya adalah? Hei. Lu kata gue mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallalaih sayyidina Muhammad. Hidup itu keras. Itu keras tuh. Sudut keluar katanya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya yang lagi nonton Ramadan itu berkah. Masya Allah. Hidup itu. Keras. Kalau ada yang menyebutin tadi Brownies. Seperti saya sebutin juga. Islam itu indah loh. Betul. Yang tayangnya lebih awal 4-15 ya. Hidup itu keras. Alhamdulillah bagaimana kita menjalani hidup itu. Menjadikan adalah ibadah. Atas apapun yang menimpa kita. Itu adalah ibadah. Jangan pernah menyalahkan hidup. Tapi bagaimana kita bisa bertahan hidup. Beribadah dalam hidup. Bahkan hidup itu ternyata ada orang hidup dari hidup kita. Artinya. Ada tujuan hidup kita. Allah menciptakan kita itu. Ada tiga tujuan penciptaan. Untuk menyembah. Kemudian yang kedua. Untuk menjadi pengurus. Mengurus. Betapa banyak orang butuh urusan. Butuh tenaga kita. Pikiran kita. Masya Allah. Betapa banyak yang hadir. Lahir dari sosok komentar. Luna Maya. Tepu tangan dulu dong. Yang menghasilkan model-model ternama. Dan yang ketiga. Tujuan kita adalah. Amal ma'ruf nahi muntah. Subhanallah. Jadi hidup itu keras bos. Subhanallah. Maka kalau ada orang yang mengeluh dalam hidupnya. Suruh ke surga saja. Karena. Nanti orang masuk surga baru tidak ada keluhan. Selama kita masih di dunia. Maka dunia itu tempat mengeluh. Dunia itu tempat orang capek. Kulukum musafirun kata nabi. Setiap kalian adalah traveler. Kita pakai kelas first class. Bisnis kelas tetap capek kalau traveling tuh. Mau kemana pun orang pergi berjalanan. Tidak ada tempat seindah atau senyaman rumah. Maka kata nabi. Orang dalam dunia ini adalah dalam perjalanan. Kapan dia berhenti berjalan. Yaitu ketika dia sudah berada di dalam kuburnya. Ketika dia sudah berada di dalam kuburnya. Maka disitulah mereka merasa istirahat. Jadi wajar saja. Kalau ada orang mengatakan. Hidup itu keras. Karena memang dunia ini tempatnya ujian. Wallahu ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Memang hidup ini keras ya. Tapi kalau kita berusaha. Mau dapetin rezeki. Bisa nih ikutan kuis sekarang. Nah ini ada kuis ya. Iya dong coba ini ada kuis nih. Kita lihat yuk kuisnya mana. Hei. Ya. Ratu kekayaan akan membagi-bagikan hadiah. Iya. Sebelumnya mungkin Raja kali tepatnya. Kok Ratu sih? Iya Raja. Iya mau ngomong ya Pak? Ratu. Ratu. Raja. Kalau Ratu itu gue. Baik. Peri kebaikan akan berbagi seribu kebaikan. Sama aja ngomongnya. Kita kan aku angel. Kamu kan. Kamu bayar. Ini kalian berdua mau bagi hadiah. Iya. Silahkan telepon kesini ya. Jadi jangan lupa passwordnya kalau kita bilang. Ramadhan itu berkah. Jawabannya. Berkah. Berkah banget. Iya. Oke. Langsung kita angkat teleponnya. Halo. Halo. Ramadhan itu berkah. Berkah banget. Ramadhan itu berkah ngomong. Berkah banget. Halo. 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 Ya. Di mana siapa Bu. Dia takut sekali sama lu. Dengan Junia. Di cengkareng. Ibu dari cengkareng. Betul. Ini igun artis. Udah tau kan. Ya. Bu. Ini saya kasih pertanyaan buat ibu. Ibu langsung harus jawab ya. Ya. A. Berapa dulu. Berapa ukuran sepatu dari Ari Tula. Ari Wibowo. Ari Wibowo. Ari Wibowo. Berapa ukuran sepatu dari Ari Wibowo. A. 38. B. 48. Eh 4. 45. C. 46 kanan. 42 kiri. B. 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 Ya pintar. Coba aku panggilin Ari Gunawan ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Ari Gunawan sih. Ari. Coba bantu dong jawabannya dong. Berapa ukuran sepatu kari. 45. 45 berarti. Jadi jawabannya B. Tunggu betul. Kalau jawabannya betul gimana war. Kasih gerakan war. Aduh. Ini orang ngumpulin. B. Benar. 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 Hei. 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 Haji. Tadi lo dapet salam. Dari apa? Dari Bella War. Dia nonten gue suprot aku. Suprot. Kata jadi Bella, Anwar kamu semangat ya kerjanya gitu. Ooooo. Udah aneh emang Bella ya. Oke kalau kayak gitu untuk pemenang selamat dapet 1 juta rupiah jangan lupa. Oh benar-benar. Jangan. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di. Ramadiah ini tibur ke. Berkah Allah. Ayy. 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 Sub indo by broth3rmax